Terima kasih. 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 setelah diharapinya sendiri pun sama aja, tetap diambil darahnya dulu, darahnya diposes darah kita sendiri nih? betul, darahnya diposes, tapi selalu diambil, dioresin di muka yang setelah dicacatkan tapi dari rasanya sendiri gimana sih? sakit gak? kalau untuk si derma mainnya gak sakit karena mukanya dibaluh dulu ya setengah celu oh iya, pakai yang dikebal dulu ya? betul, pakai cream kebal dan gitu udah gak berasa, tetapi lain-lain pasti ada stingnya dikit sih nah bentol-bentolnya paling sebentar, tapi kalau besok banget yang dirasain agak kasar-kasar masih cungkat tapi warnanya berubah? ngeping doang, sejam 2 jam nah dok, kalau untuk downtime-nya sendiri itu kira-kira untuk berapa lama sih? nah kalau yang teknik yang menggunakan derma pen, itu 24 jam 24 jam? iya, yang tadi disebut rasa kasar oh iya iya, nah kalau untuk ngeping-ngepingnya sejam 2 jam besok bangun juga udah beruang tapi noticeable banget pada saat cuci muka kalau orang lihat dari jarak segini nih, gak kenapa-napa tapi kalau udah deket, kenapain mukanya kasar-kasar oh iya iya jadi pas cuci muka hari kedua, itu semua udah beruang sip, jadi kita pakai peralap dulu dan kita bahas kalau boleh jujur, ini honest review bukan karena di video atau apa tapi beneran ngaruh banget sih, jadi kayak ya thank you banget kelihatan banget sih dari segi warna kulitnya terus abis itu dari segi terutama permasalahan utamanya kan luka-luka itu ya, bekas-bekas suka isengis yang mencetin jerawat dan segala macem itu pori-pori juga kelihatan banget bedanya jadi pori-porinya mengecil terus luka-luka bekas jerawatnya juga hilang atau memudar gitu sih sebelumnya, belum pernah nyobain PRP apalagi dengan treatment yang dibilang sama dokter tadi jadi selama ini cuma denger dari temen aja sama ngeliat dari kayak Youtube begitu begitu temen ngasih rekomendasi untuk PRP pengen tau nih PRP apa sih terus cari tau gitu rata-rata semuanya bilang ngaruhnya tuh kelihatan banget terutama buat yang disuntikin ke bagian-bagian tadi kan kayak yang ada yang luka bekas jerawat dan lain-lain dia bener-bener ngangkat jadi emang banyak banget temen yang cuma treatment itu doang dan ga pake krim-krim dan lain-lain ga sanggup juga buat pake krim-krim jadi cuma treatment kayak begini aja paling sebulan sekali, dua bulan sekali gitu sih sekarang wajahnya lagi di kasih krim baalnya dulu Anastasi biar nanti pas dilakukan PRP nya ga sakit sekitar 30 menit jadi sekarang step 1 nya yang dilakukan terus kuntik bawah mata dulu step 2 nya kita baru mencacah muka dengan dermapen abis diolesin ya pen lagi dok? di pertama kan diolesin dulu terus di dermapen, oles lagi itu kurang lebih sama kayak roll b derma roller cuman ini coroller kan manualnya jadi tergantung tenaga si dokternya gitu ya ya ga sih kalau di roller kan dia menekan lo gitu kan karena PRP itu mempercepat penyembuhan luka dan itu juga memberikan hasil yang lebih dari sekedar mikronideling semata atau menggunakan growth factor yang sudah dikemas jadi growth factor yang citatis oleh karena itu saya ngerasa karena orman sudah melakukan hampir segalanya ya untuk si scar nya dan masalah porinya termasuk fractional CO2 subsisi kalau gak salah dia sudah makan juga gitu seperti fractional CO2 itu liftingnya paling 60 hingga 80% sedangkan kalau PRP dengan mikronideling aja itu improvementnya sedikit ketimbang fractional CO2 jadi ini merupakan step yang memoles hasilnya gitu oke kalau buat gue pribadi karena emang pekerjaan gue menuntut itu bukan hanya kita tampil di TV harus dengan kulit yang baik bukan hanya itu tapi juga dengan tantangan-tantangan lain seperti kayak misalkan kita ada adegan yang harus di make up-in atau ada shooting yang memang harus kita harus pakai make up dan lain segala macemnya itu akan sangat mengganggu karena dia kan untuk pori-pori jadi efeknya bisa panjang banget bisa dark spot bisa jerawat yang paling sering dan apalagi kadang-kadang kita kalau gak cocok atau gak pakai yang punya pribadi bisa berjerawat langsung dan efeknya tuh instant banget gak pakai nunggu bulan depan atau minggu depan tapi bisa langsung di hari itu juga pertama gue gak tau kenapa mungkin karena gue sensitif atau gimana kulitnya jadi cepet banget jadi menurut gue treatment semacam ini untuk cowok sih udah cukup dan di luar sana termasuk gue sebenernya banyak banget cowok yang gak gak apa ya gak telaten untuk bisa pakai skincare product atau mungkin treatment yang setiap hari harus digunakan jadi menurut gue sebulan sekali tapi melakukan treatment semacam ini itu penting sih nah sekarang gue udah selesai dengan buah matanya ngambilkan gue si pennya gue balurin dulu ya gue mau ngedein pertama di dahi pertama nih PRP nya diolaskan dulu kemudian kita mulai dengan menggunakan dermapen kenapa dahi dulu karena kedalamannya di dahi paling paling dangkal jadi ini jarumnya ada di dalam situ memang micro needle super super tipis kedalamannya berbeda beda dari mulai 0,5 sampai 2,5 itu mau kita kerjain terus kecepatan diatur kita mau pakai di berapa gitu ya jadi ketika kita pencetan bergetar lah dia terus siap 3,2,1 sakit gak? enggak kok gak ada rasanya gak ada rasanya kok terus ditambahin gila nih oh oh nah udahannya paling cuma ngeping-ngeping aja gitu ini untuk jerawat juga efektif kan si Ruf? kalau lagi jerawatan sebaiknya gak diartif jadi beresin dulu jerawatnya gitu ya baru kita siartif karena dia bisa jadi jerawatan dulu tuh kalau gak diberesin jerawatnya tapi selain bekas jerawat dia juga bisa oke buat bekas cacar pokoknya selain tekstur di wajah kelar dia urutannya seperti ini hmm ada stingnya gak? ada sedikit stingnya tapi gak terlalu sakit kan kayak gimana rasanya gak terlalu mengganggu gimana-gimana karena udah tadi udah di ini juga ya udah di apa dikebal bikin kebal juga jadi oke lah pekerjaan ini lebih cepat dibandingkan derma roller karena si kecepatan dia mencacah wajah itu jauh lebih cepat dia melubangi wajahnya itu ketika menggunakan si derma roller atau derma stem itu tergantung si tenaga dokternya dibanding semua tindakan untuk mengangkat scar ini downtime yang paling oke lah gitu jadi pria itu masalahnya karena jerawatnya umumnya lebih parah dibandingkan perempuan sekarang kan pasti lebih dalam-dalam terus karena pria itu gak cenderung gak pengen punya downtime lama-lama oleh karena itu pria-pria itu lebih menyenangi treatment seperti ini karena less painful, less downtime terus pria juga di kemudian hari mungkin memiliki masalah kebotakan gitu nah ini pun bisa bermanfaat untuk rambut dengan prinsip kerja yang sama jadi diolesin dulu dicacah kemudian olesin lagi alatnya juga sama dok? alatnya sama cuman kedalamannya beda lebih dalam ya? lebih dalam lebih sakit apa enggak? gak sakit rasanya kayak digagukin selesai terus kalo kayak begini kira-kira gak dihapus berapa lama dok? nah malem ini nyampe rumah udah tinggal tidur sebenernya oke oke sampe besok kan ini akan dibukulin lagi nih si serumnya kan emang gue sisain satu syringe lagi buat dia apply di rumah besok malem boleh besok setelah selesai syuting pun gak masalah nah hari Rabu lo pake post-pill cream ya tau yang orang-orang yang setiap kali di treatment dipake nah itu yang dipake tuh udah deh tapi ada efeknya gak sih lo kayak mungkin ngerasa agak lebih perih apa gimana oh gak? perih-perih gak? selain kering cuci muka nanti gak terus yang paling berasa banget malem ini rasanya ketat muka lo kenceng which is good sebenernya orang-orang suka sih oke pokoknya gini ya menurut gue untuk semua cow-cow di luar sana bahwa treatment untuk ke dokter dan lain-lain itu adalah hal yang penting juga yang harus dipikirin juga terutama buat kalian yang memang berprofesi pada dunia entertainer dan menurut gue gak ada salahnya buat lo semua untuk terus memperhatikan dan untuk treatment untuk peduli sama kulit kalian sendiri itu penting banget thank you banget buat BAMED sampai ketemu di treatment berikutnya gue punya cara lain nih yang gue temuin sendiri yaitu karena gue rutin donor darah ternyata itu juga cukup ngaruh jadi kalo misalkan gue makan proteinnya berlebihan dan gue berjerawat dengan donor darah itu kayak cukup berkurang gitu sih terima kasih terima kasih terima kasih